Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin menyalahkan Kiev atas serangan drone lintas laut baru-baru ini di jembatan Crimea. Apa yang terjadi adalah aksi teroris lain dari rezim Kiev, katanya pada pertemuan yang didedikasikan untuk situasi di sekitar jembatan Crimea. Putin juga mempertanyakan tujuan militer dari serangan itu. Kejahatan ini tidak masuk akal, sama sekali tidak memiliki relevansi militer karena jembatan Crimea sudah lama tidak digunakan untuk pengiriman militer. Dan itu kejam karena warga sipil tak berdosa menderita dan terbunuh, kata Presiden. Dua drone lintas laut Ukraina melakukan serangan teroris di jembatan Crimea pada dini hari Senin, Komite Anti-Teroris Nasional Rusia mengatakan kepada TAS. Komite Investigasi Rusia telah memulai penyelidikan atas serangan teroris. Serangan itu menewaskan dua orang dewasa, melukai satu anak dan merusak jalan raya. Lalu lintas di jembatan dihentikan pada pagi hari. Lalu lintas di bagian rel kereta api dilanjutkan kemudian. Layanan ferry juga menyediakan koneksi ke Semenanjung. Mobil penumpang akan segera diizinkan meninggalkan Crimea dengan ferry, sementara truk hanya akan diizinkan melakukan perjalanan melalui wilayah baru.